Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Minta sedikit makanan Pengmis ini diusir dan diberi sepotong roti yang diinjak oleh pria kaya Namun sebuah kejadian bikin pria tersebut merasa tertampar Di bumi tempat kita tinggal dengan mata kita bisa melihat banyak perbandingan hidup Ya, miskin dan kaya Itu adalah pandangan manusia Namun ternyata tingkat miskin dan kaya di dunia itu Belum tentu berlaku di hadapan Tuhan Mungkin harta kita di dunia melimpah Namun belum tentu di akhirat sama melimpahnya juga Oleh karena itu kita tidak boleh sombong diri Atas apa yang telah Tuhan titipkan untuk diri kita Ada seorang pengemis yang tentu dandanannya lusuh, kotor, dan bau Ia sangat kelaparan Hingga mengorek-ngorek tempat sampah Demi menemukan sedikit makanan Ia duduk di pinggir jalan Namun malangnya hari itu Ia terciprat air oleh sebuah mobil yang melaju kencang Hari itu ia kelaparan Hingga terpaksa ia meminta pada seorang pria Yang mengendarai sebuah mobil bagus Ternyata mobil itu adalah mobil yang tadi pagi Menyipratkan air pada dirinya Pengemis ini mengetuk mobil si pria Dan ia memohon minta makanan Atau uang karena lapar Namun si pria mengatakan Untuk jangan menyentuh mobilnya Dan ia meminta pengemis tersebut segera menjauh Ia diperlakukan selayaknya bukan manusia didorong Dan dihinakan Di tempat lain ternyata Pengemis ini bertemu lagi dengan pria tersebut Ia terus memaki dan melemparkan roti Seraya berkata Ini aku kasih roti kalau kamu lapar Namun bukannya diberikan dengan tangan Malah ia melempar ke lantai Lalu menginjaknya Si pengemis tersebut yang lapar luar biasa Terpaksa mengambil sepotong roti Yang telah diinjak si pria tadi Di lain hari Di lain hari si pria yang menghina pengemis ini tak sengaja bertemu lagi Namun ia melihat ada pemandangan berbeda Yaitu si pengemis sedang menyuapi pengemis lainnya juga Sang pria berpikir Padahal si pengemis itu sedang kelaparan Namun masih sempat ia memikirkan Pengemis lainnya Ia juga mendengar apa yang si pengemis katakan katanya Meskipun aku susah Tapi kakak lebih susah Almarhum ibu saya pernah berkata Jika kita harus tolong orang Selagi kita mampu Si pria yang telah menghinanya datang Pada pengemis itu Dan duduk bersimpu Sambil meminta maaf Pengemis yang sedang makan tersebut bertanya Ini siapa? Namun salutnya pengemis pria tersebut menjawab Dia adalah orang baik Yang selalu menolong saya Tentu sang pria kayak ini Merasa malu Dengan apa yang telah diucapkan si pengemis Meskipun perlakuan ia tak baik padanya Sang pria akhirnya sadar Bahwa Tuhan menegurnya Untuk tidak bertingkah sombong Dan ampuh pada sesama manusia Bukan harta dan kekayaan Yang membawa abang ke syurga Tapi ahlak dan perilaku mulia Yang membawa abang ke syurga Itulah kalimat yang sang pengemis katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Sub indo by broth3rmax